Kamu orang-orang yang beragama Islam jangan mengawini wanita-wanita musyrikah Sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik Walaupun dia lebih menarik hatimu Perhatikan cantik merdeka Yang satu lagi budak kurang cantik Bagus yang mana ini? Jangan ngomong tuntunan perasaanmu dulu Ini dua orang nih Sudah cantik merdeka ini udah jelek budak lagi Pasti kita akan beri cantik merdeka Normal kan? Tetapi kenormalan otakmu dan hawa nafsu harus ditundukkan Oleh ketentuan penciptamu Yang paling tahu hari depanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya akan dibaca. Dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musrik. Meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sadakallahul Azim. Pada ayat ini ada dua kata yang hurufnya sama tetapi cara membacanya berbeda. Yaitu tangkihu dan tungkihu. Yang satu wazannya fa'ala yaf'ilu. Yang kedua wazannya af'ala yuf'ilu. Di situ beda. Tangkihu itu artinya menikahi. Tungkihu menikahkan. Kata tangkihu dihubungkan dengan al-musyrikati. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrika. Sedangkan tungkihu dihubungkan langsung dengan al-musyriqin. Yang artinya jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik. Apa maksudnya? Walatangkihul musyrikati. Hei kamu laki-laki beriman. Kamu jangan mengawini. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Mengawini. Kalau mengawini berarti laki-laki kawin sendiri tanpa wali. Kita. Sedangkan walatungkihul musyriqin mengisyaratkan. Kamu jangan mengawinkan orang-orang musyrik. Tentu dengan anak perempuanmu yang muslimah. Itu. Kalimat atau lafat walatungkihu mengisyaratkan. Bahwa di dalam pernikahan wanita itu ada wali. Jadi wali itu untuk wanita. Nanti cara ngomongnya bagaimana? Nah kan disini jelas. Jangan kamu mengawinkan laki-laki musyrik. Jadi nanti teks pernikahannya. Biasanya. Hei kamu. Misalnya kan. Misalnya. Ya Taufik bin Taufan. Saya nikahkan kamu. Dengan anak kandung saya. Rofiqoh. Nah itu teksnya begitu. Karena kan lafatnya apa? Kamu jangan menikahkan. Laki-laki dengan anak perempuanmu. Berarti teksnya. Saya nikahkan engkau. Saya kawinkan engkau. Dengan anak perempuan kandung saya. Dengan mas kawin. Seperangkat alat sekolah misalnya. Dibayar. Tidak selamanya. Bisa juga kredit kan. Kan lihat-lihat. Kalau tanggung bulan kan bisa saja. Tapi kalau laki-laki kan tadi kalimatnya. Kamu jangan menikahi. Maka jawabannya. Saya terima nikah saya. Dengan. Rofiqoh. Binti. Siapa tadi? Bukan. Taufik yang kawinnya. Binti. Topan. Itu yang apa? Berarti yang cerdas cuma satu. Dibayar kontan. Jadi wali itu hanya untuk pengantin wanita. Sedangkan laki-laki tidak perlu wali. Yang kedua. Di sini juga ada istilah. Wala abdun. Ha abdun. Hamba. Budak sahaya. Sedangkan di yang keduanya. Wala amatun. Abdun dengan amatun itu sama. Bedanya apa? Abdun untuk laki-laki. Amatun untuk perempuan. Makanya nanti di dalam doa. Al-Quran. Inni abduka ibnu amatika. Aku adalah hamba laki-laki-laki-mu. Anak perempuan dari hamba perempuanmu. Anak dari hamba perempuanmu. Abdun dan amatun. Ini ngajinya biar alun-alun ya. Ini minggu ke-1 ya. Berarti ada nasi uduk. Patu sandal tahu. Yang berarti ada di dalam doa. hai 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 ayat ini mengatakan kamu orang-orang yang beragama Islam jangan mengawini wanita-wanita Hai sungguh Hai budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada Hai perempuan merdeka yang musyrik walaupun dia lebih menarik hatimu perhatikan Hai cantik Hai merdeka Oh ya Hai yang satu lagi budak merdeka Hai kurang cantik Hai bagus yang mana ini merdeka cantik Hai budak jelek gimana jangan ngomong tuntunan perasaanmu dulu Hai ini dua orang nih sudah cantik merdeka ini udah jelek budak lagi pasti kita akan beli cantik merdeka normal kan tetapi kenormalan otakmu dan hawa nafsu harus ditundukkan oleh ketentuan penciptamu yang paling tahu hari depanmu Hai ada yang membuat orang cantik merdeka menjadi rendah Hai dan ada orang budak yang jelek menjadi mulia apa Hai faktor keimanan Hai memang kalau ada cantik merdeka beriman Hai syukur kalau kita dijauhkan dari jelek budak kafir syukur gitu tapi kan kadang-kadang perlengkapan itu ada dua prosen tiga prosen lima puluh prosen tiga puluh prosen kan Hai dia memang Hai mantep dah agama aja ada Hai man wajahnya Hai nah itu cuman ya tuh tapi kalau yang ini jari India kapir tapi kan Hai cantik nah itu setan Tidak ada gunanya wanita merdeka dan cantik kalau dia musyrik Hai sebaliknya wanita budak jelek mahal harganya kalau beriman yang mahal itu imannya bisa nggak sekarang hati kita dipaksa supaya nurut sama ayat ini iman baik kurang cantik itu lebih utama daripada yang cantik tapi iman kurang berani nggak kita milih ini sanggup nggak kita eh apa Allah memenangkan pertarungan batin ini jarang Hai dah Hai awal jelaskan mengapa Hai ulaikah Hai yadu'una ilan-nar karena mereka itu yang mana Hai mereka itu siapa hai 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 nih musyrikah Hai dan musyrik musyrikin ini al-musyrikatnya al-musyrikat dan al-musyrikin ini dia nih ini dia ulaika hai 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 karena laki-laki musyrik atau wanita-wanita musyrika itu hai 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 jurkam neraka bahasanya aku dulu itu karena musim pilpres Hai mereka adalah Hai jurubicara para penyeru para jurkam yang akan mengajak kamu ilan-nar ke neraka jangan kebahagiaan sesaatmu korbut dan mengabaikan kebahagiaan abadimu di akhirat nanti lihat Islam me apa namanya menyadarkan kita semua bahwa ada kehidupan yang lebih panjang Hai sering kita mendengarkan kalau DPR sidang itu Hai jangka pendek jangka panjang tapi kebanyakan DPR enggak jangka pendek jangka panjang jangka imah Hai buat ke rumah sendiri Hai DPRnya kayak gitu biasanya orang-orang yang berbakat Hai ada bakat butuh itu Hai karena wanita dan laki-laki musyrik itu akan menyeretmu membawamu memprovokasi kamu iklan di hadapanmu menuju ke neraka Hai nah sekarang Wallahu Hai sedangkan Allah Hai enggak nyebut orang laki-laki beriman tadi ya kan tidak nyebut laki beriman tapi Allah Hai sedangkan Allah itu menyeru kamu ilal jannati wal maghfirati biiznihi ini menyeru kamu semua untuk masuk surga dan ampunannya dengan izin dia Hai kenapa menggunakan dengan izin dia sebab proses masuk surga dan raka itu acapali ditempelkan kepada pasangan dan kita nempel Hai ini penting cari suami atau istri itu penting ini Hai wajibayinu ayatihi linnasil alahum jatadzakiru Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada seluruh manusia supaya mereka tazakur tazakur kan kita amin tazakur ijiro nimbidhi salami tazakur terus-menerus ingat Hai terus-menerus merasa dengan hatimu kipi Hai coba dirasa-rasa dulu pikir-pikir dulu deh Hai lo mengambil keputusan tentang istri atau suami itu Hai diulang-ulang jadi kalau mau milih suami atau istri itu kudu dirnung-renungkan bolak-balik yang penting maura ketahuan perempuan dah wama jangan Hai 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 hukum yang kita ambil disini adalah haram laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrika dan haram wanita muslimah menikah dengan laki-laki dinikahkan dengan laki-laki musyrik Hai kenapa kok kalimatnya jangan kamu mengawinkan karena wanita itu itu ada di bawah kekuasaan bapaknya gitu loh Hai wanita itu tergantung bapaknya kalau dikawinkan dengan si ayah dengan si bayak B Hai nanti bahasan fikirnya panjang antara bolehkah wanita eh memilih atau orangtua memaksa dan ada dengan ijbara Hai masalah kemudian timbul apa itu musyrikan Hai musyrik itu Hai karena ada istilah mu'min kafir musyrik musyrik itu adalah menserikatkan Allah dengan selain dia itu bahasa itu sudah kita pahami dari dulu Hai di kolom ada orang yang menyembah Allah juga nyembah yang lain Hai menyembah selain Allah itu itu sudah musyrik Hai nah masalahnya kan ada Al-Ma'idah ayat lima silahkan dibaca Hai baca saja terjemahnya biar nggak lama Hai 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 baca bismillahirrahmanirrahim pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu ala bila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi saya tidak akan bahas tentang makanan ahli kitab itu halal buat kamu itu enggak saya bahas yang kita bahas wal muhsonatu minalladhi na'utul kitab amil qablikum al-yawma pada hari ini dia hari akhir-akhir rasul hidup ini adalah hukum terakhir pada hari ini dihalalkan untuk kamu semua orang yang beriman apa al muhsonatu minalladhi na'utul kitab wanita wanita yang bersih yang suci dari ahlul kitab siapa ahlul kitab ahlul kitab itu adalah yahudi dan nasrani ini hukum terakhir dalam islam membolehkan orang islam menikah dengan wanita ahlul kitab bahkan rasulullah s.a.w. sendiri menikahi salah seorang wanita ahlul kitab siapa mariah al-qibutiyah ada juga sahabat-sahabat nabi yang menikahi wanita ahlul kitab siapa usman bin afan tohah bin ubaidillah itu tidak ada yang larang ya kalau begitu bagaimana hukumnya orang menikah dengan orang kristen di Indonesia kan mereka ahlul kitab itu bahwa yahudi dan nasrani nah tetapi ketika Umar bin Khotob memerintah menjadi khalifah pernah ada kejadian yaitu pernikahan huzaifah yang menikahi wanita yahudiah lalu Umar nulis surat ceraihkan dia tinggalkan dia lu memangnya haram toh khalifah apa zaman biu aku tidak mengharamkan bohong ayatnya kan jelas boleh menikahi wanita ahlul kitab cuman aku khawatir kamu nanti malah akhirnya kenal kepada dapat wanita nakal dari mereka karena peraturan keras tentang zinah kan islam yang datang tidak boleh sebelum itu wanita masih kebuyaan biasa ketemu di klub-klub itu biasa Umar melarang aku ceraihkan tinggalkan si perempuan itu karena aku khawatir nanti kalian semua akan ketemu dengan wanita-wanita yang kotor lacurlah ini Umar Khotob anaknya yaitu Abdullah bin Umar lain lagi tegas dia tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab lukan ayatnya jelas boleh ya tapi ada ayat yang mengatakan haram menikahi wanita musyrik lalu dia katakan aku tidak tahu ada kemusyrikan yang lebih besar daripada orang yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya rekan perempuan atau punya anak gitu kan orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak iya kan sedangkan Yesus itu ibunya ada Mariam berarti ibunya Tuhan gitu di satu kalimat lain dalam redaksi lain mengatakan aku tidak menyaksikan ada satu kemusyrikan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengatakan bahwa Tuhan ku adalah Isa bin Mariam berarti orang Nasrani itu musyrik itu kemusyrikan paling besar kalau kemusyrikan berarti hukumnya kembali kepada walayat yang keholi musyrikan padahal para ulama sepakat sebelumnya mengatakan bahwa menikahi ahlul kitab itu boleh iya ahlul kitab itu boleh tapi masalahnya kata ibn Mar bisa jadi ahlul kitab itu yang tidak musyrik nyatanya sekarang itu musyrik saya teks pasinya lupa itu intinya seperti itu saya tidak menyaksikan ada kemusyrikannya yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang mengatakan bahwa Tuhan ku adalah Isa bin Mariam jelas itu Isa bin Mariam ada ibunya itu kemusyrikan karena orang Yahudi dan Nasrani itu musyrik menurut kaidah ibn Umar maka kata musyrik yang berada di ayat ini kena ke mereka lantas bagaimana dengan ayat tadi dan nanti saya bahas pendapat saya dengan saya sendiri nah kita melihat sekilas sepertinya dua orang manusia yaitu Umar bin Khotob dan Abdullah bin Umar itu melanggar ayat sekilas melanggar ayat tetapi penyimpangan atau perubahan status hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khotob ada alasannya apa kekhawatiran kalau dibiarkan orang Islam sekarang terus-terusan kawin sama orang-orang ahli kitab mereka kan cantik-cantik udah ketemu dengan yang nakal cantik tapi nakal-nakal sementara wanita muslimah akan dibiarkan padahal mereka orang-orang suci ini namanya Sadduzzari'ah menutup hal yang tidak baik preventif itu nanti dijadikan sebagai dasar hukum Sadduzzari'ah yang kedua Ibnu Umar kalau Ibnu Umar itu melakukan reinterpretasi terhadap makna ayat yang selama ini belum difahami oleh para sahabat atau para sahabat memahami dengan makna yang berbeda sahabat sahabat tidak nyoal pokoknya Yahudi boleh tapi begitu sahabat Ibnu Umar dia lain nanti dulu mereka ini tidak masuk dalam kategori ahlul kitab yang dituju oleh ayat mereka musyarika mana yang benar pendapat para sahabat sebelum itu atau pendapat Umar atau pendapat Ibnu Umar yang mana ini sudah tiga tiga madhab dua tapi kemudian menjadi tiga ayat ya ayat dua ratus dua puluh satu al-baqoro pemahamannya bagi tiga sahabat secara umum kemudian Umar bin Khotob Abdullah bin ini tidak ada masalah pernikahan sahabat dengan orang ahlul kitab sudah biasa saja tapi begitu sampai Umar bin Khotob sudah ada larangan ada kepres kalau sekarang itu atau ada perda yang melarang orang muslim menikah dengan wanita ahlul kitab alasannya apa kekhawatiran namanya saduzariah atau preventif menutup pintu yang tidak diinginkan Umar tidak mengharamkan tidak mengharamkan tidak haram disini disini halal jelas kan disini cuma dilarang dilarang nah sementara disini haram lihat rubah nukum disini halal disini dilarang tapi berdasarkan pertimbangan kenegaraan lah ya kalau ini tegas haram itu bahasa agama yang benar yang benar yang mana disini kemudian muncul jangan kita mudah menyesatkan orang lain hanya karena kita melihat orang itu bertindak menyalahi teks ayat atau hadis atau hukum fikih yang berlaku selama ini jika ada yang baru dan berbeda jangan dihukumi secara otomatis bahwa itu sesat dan menyimpang tanyakan dulu apa alasannya gak gak gampang kan tentu saja apabila sikap itu diambil oleh para ulama kalau orang awam lah yuk apa gak dianggap sekumpulan ulama kemudian membicarakan satu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya sebelumnya lalu mereka melahirkan ketetapan baru yang berbeda dengan yang selama ini ada jangan dianggap bahwa para ulama tadi telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ayat atau jangan dianggap mereka sebagai orang yang telah melakukan perlawanan terhadap syariat ini ini medannya luas tetapi catat bahwa ini biasanya terjadi tidak pada masalah masalah ibadah mahduh soat tidak berubah puasa tidak berubah haji tidak berubah yang berubah nanti hanya parsial parsialnya saja ini kan kemasyarakatan sudah berhubungan dengan pernikahan keluarga maka nah kecuali kalau orang-orang yang berjiwa nakal siapa mereka biasanya politisi politikus hari ini dia ikut partai ini tapi pemilu berikutnya pindah pemilu berikutnya bikin partai baru kalau itu tidak bisa dikiaskan ke sini sebab ini mahawa nafsu tapi ya sekedar iseng-iseng boleh tanya kenapa sih kamu pindah dari situ pasti dia punya dalil juga dan dalil itu biasanya adalah wahyu dari setan karena isinya cuma satu yang penting saya bisa duduk yang penting saya bisa dapat sesuatu kemana pun oke lihat wilpres hari ini ayo kita main logika sekarang kemarin kan capres cuma dua Prabowo dan Jokowi kan cuma dua kalau logika sehat ketika Prabowo dengan Jokowi bersatu mestinya yang tadi gabung kan nyatanya bahkan yang kemarin ke sini jadi ke sini jadi ke sini apa pertimbangannya tanya aja tapi bukan ayat pasti artinya gini saya ingin mengatakan jangan sesekali kita mengatakan bahwa setiap orang yang berbeda dengan sesuatu yang pernah ada selama ini kemudian sebagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap bisa jadi dia punya pertimbangan punya alasan dan itu haknya ulama dan kalau ulama sudah bicara dengan pemerintahan ada pertimbangan yang lebih besar nanti kita akan sampai kepada kenapa bukan sebagai ini pertimbangannya apakah juga kita akan bertanya kepada orang yang mengatakan kemarin kampanye di Jawa Timur sampai diberhentikan ketua umum ketuanya itu juga berdasarkan ini setidak-tidaknya kita belajar berbaik sangka belajar untuk tetap baik sangka pada orang lain tidak gampang sebab otaknya ulama berbeda dengan otaknya orang awam kalau kita kan otak mateng kita otaknya rumah makan padang otak kita warung tegal otak kita nasi uduk tapi para ulama tidak otaknya ya mikirin ayamnya mikirin bumbunya mikirin airnya dari mana mikirin cara garamnya gulanya berapa itu ulama kerjanya kita matung matangnya matangnya kita makan nasi padang matang usah rewel kita cuman kadang-kadang kita sudah tinggal makan rewel banget nasi uduk udah siap jangan banyak tanya konsumsi aja percaya saja bisa topik tadi belinya bener gitu dan yang bikinnya juga bener kan gak kira-kira jangan nasi uduk yang andung racun jangan begitu lama temen apa sih yang diharapkan dari kalian kalau hidup juga matinya gak ada menguntungkan hidupnya juga merugikan selama ini gak ada ruginya nah itulah cara kita untuk menyikapi ketika ada ulama yang punya pandangan punya pendapat dengan yang selama ini ada kita tidak secara otomatis kemudian mengambil sikap kontra dengan dia biarkan nah ketika terjadi perbedaan pendapat lihatlah para pendahulu mereka biasa beda pendapat satu kedua perubahan ketetapan hukum itu bisa saja terjadi karena ada situasi menghendakinya maka dia tidak bisa disamakan tidak bisa dikiaskan dengan situasi yang tidak ada tuntutan kehendak yang baru ini gitu terlalu banyak kalau kita bahas ini sayangnya kemajuan zaman dengan medsos yang luar biasa ini telah membuka setiap orang untuk sesukanya berbicara semua berbicara berbicara dan merasa berhak untuk berbicara atas nama dirinya padahal ulama tidak atas nama dirinya tapi atas nama Tuhan berbicara kalau atas nama dirinya satu menit bisa berubah dapat 10 juta dari sini hidup 50 juta sini hidup itu tadi hidupnya sejam nah itulah pentingnya kita melihat para ulama dengan sangkaan yang baik tetapi juga kita harus menentukan dulu yang dimaksud ulama itu yang mana sebab ada ulama akhirat ada ulama su ulama as-su ya ulama su as-su itu tergantung saya ngempani kalau yang ngasih makan ya jinak dia jadi kalau yang gak kenal walaupun saudara uber gigit dia iya kan iya kalau Ustaz Taufik punya as-su ngasih makan tiap hari dia duduk disitu dia jagain tapi coba-coba Haji Mahli datang ke situ mana pakai sarung lagi tau-tau jadi berita aja seorang tokoh agama kedapatan telungkup di tengah jalan dan di kakinya ada bekas gigitan yang diduka gigitan anjing setelah ditelusuri kesimpulannya itu anjing milik Haji Taufik kok gigit teman sendiri ya selama ini emang gak siapa Haji Mahli kontribusinya apa terhadap anjing gak ada pesantren bikin kandang juga gak dibikin sama dia nah seperti itu Rasulullah pernah mengingatkan kita bahwa wa ulama'uhum kal kalbi nanti di akhir zaman ada masa dimana para ulamanya kal kilab bagaikan asu insyaallah insyaallah ini sudah sering saya sampaikan ya sudah sering saya sampaikan disini sultanuhum kal asad rajanya seperti apa namanya macan singa para menterinya seperti serigala ya serigala itu kan kerjanya ngerebut ganggu ngerecokin hasil tangkapan rajanya kalau macan atau singa nangkap kambing satu datang serigala ngerecokin situ kan itu menterinya kayak gitu recokin aja kerjanya usaha sendiri tidak ada nah sekarang ba ulama'uhum sedangkan ulama mereka kal kilab seperti asu seperti anjing ini macan serigala anjing makanannya sama ya makanannya sama gak sama kan buah semua puas semua nah rakyatnya kalghonam putus coba itu bikin pertanyaan nabi menurutmu bagaimana nasib hidupnya kambing yang berada di tengah-tengah antara macan serigala dan anjing ada yang hidup gak ulama'nya ikut-ikutan meres rakyat ya tentu cara meresnya pakai dalil dong kalau perlu pakai silsilah gitu loh diperes pajaknya mahal retribusi mahal ngajib mahal dikasih gula gak mau gula sekilo gak mau maunya ya itu lewis nasib rakyat kayak apa kita tidak menceritakan hari ini tapi sedang bercerita yang akan terjadi menurut zaman rasulullah soal kapan terjadinya yang pasti setelah itu gitu aja dan demikian kita diajak oleh Al-Quran diajak oleh para ulama untuk senantiasa berbaik sangka dengan sikap para ulama ketika mereteka tidak sama dengan apa yang kita anggap benar selama ini mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang berada di luar wilayah kita dan bahkan tidak ada di otak kita di luar pengetahuan kita di luar jangkauan kita maka berbaik sangkalah berbaik sangkalah Al-Fatiha Alhamdulillah Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih